Nomor 11, disini katanya sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X mempunyai grafik kecepatan VX terhadap waktu seperti tampak pada gambar. Jika pada saat T sama dengan 1, berarti disini ya T sama dengan 1 sekon, berarti disini koordinatnya ya partikel berada pada X sama dengan 2 meter. Ya, kemudian partikel X sama dengan 2 meter. Posisi partikel berada pada saat 2 sekon adalah berarti ketika T 1 sekon, X nya sama dengan 2 meter. Berarti posisi partikel saat 6 sekon. Berarti ini ya, ketika T 1 sekon, partikel berada pada X sama dengan 2 meter. Berarti ketika disini, ini, ini berarti L1 ya, ini L1, bukan L1, X1 gitu ya. Berarti ini X1, X1 nya sama dengan 2 meter. Berarti ini kita cari nih X2. X2 nya berarti pakai segitiga ya, luas alas kali tinggi. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya kan dari sini ke sini 1. Tingginya berarti 2 per 2 sama dengan 1. Terus yang ini lagi kan, kan dia sampai 6 sekon, berarti sampai sini kan. Nih, berarti ini adalah segitiga juga ya, alas kali tinggi. Berarti ini X3, X3 sama dengan. Karena dia ada grafik VX dan T ya, berarti bisa kita cari jaraknya itu menggunakan luas. Jadi, X3 sama dengan jadinya alas kali tinggi bagi 2. Itu alasnya dari 2 ke 6, itu adalah 4 kali tingginya berarti min 2 kan. Min 2 nih. Per 2. Jadi, ini dicoret habis. Ini sisa min 1 ya. Berarti ini dapat min 4. Nah, berarti posisinya itu dari, jika pada saat T1 sekon, partikel berada pada X2 meter. Berarti posisinya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Dia akan sampai 6 sekon ya, berarti X1-nya kan 2, ya kan. Ditambah X2-nya 1, X3-nya min 4, berarti jadinya dapat min 1. Jadi, posisinya adalah min 1, berarti di bawah ya. Jadi, jawabannya adalah yang B.